Youtube, selamat datang kembali di ArtuVision Tapi saya tidak tahu itu tanyanya apa saja Tapi ini akan jadi tanyaan untuk Dragon Wajah Gaming Kalau kalian suka ini, kalian bisa like saja Terus abis-abis kalian bisa kasih tahu di comment below Segment-segment seperti ini Kalau misalnya kalian suka, kita akan bikin lagi Untuk game-game yang baru Nanti kita akan bikin Nah, jadi, let's go So, kita nampak yang pertama dulu ya Berarti kan ini game Dragon Wajah kan sudah dari bulan April Berarti kita hitung 4-5 bulan Dari 4-5 bulan main game Dragon Wajah First impression sampai sekarang itu gimana feelnya? Pertama kali main ya, jujur sih Dragon Wajah itu unik bisa dibilang RPG unik Kalian bisa bikin superstar Kalian bisa bikin bento Kalian bisa masak, kalian bisa bikin ini, itu Kalian bisa masuk ke roller coaster juga Jadi, lumayan unik ya Tapi, sejak kita sudah mencapai server level Nah, jadi sekarang sistemnya kayak begini Ini kayaknya kelihatannya lebih ke sistem Daripada main game lagi sekarang Jadi, kalian bikin events Kalian bikin daily Terus abis itu siang, kalian istirahat Kalian bisa kerja, kalian bisa main apa-apa Bikin sesuatu yang lain Terus abis itu, abis malem Kalian bikin events Kalian main events Tunggu sampai jam 12 Habis 12 malem udah dateng Terus kalian bikin daily reset Sebenernya sih, ini cycle nya ya Sekarang untuk jalan aja Karena itu, ada beberapa orang udah lumayan bosen banget Untuk game ini Karena, gak ada sesuatu yang unik lagi Nah, walaupun iya bener sih Masih ada update kan Jujur sih, iya masih ada update Tapi, update nya itu Gak sampai secepat Yang kita mau Especially kalo orang-orang yang udah agak bosen Untuk bikin dailys gitu-gitu aja Terus abis itu liat orangnya yang sama-sama aja Suasananya tuh agak sama terus ya Jujur sih, saya juga ada Kayak opinion kayak begini juga sih Tentangnya nih Karena itu, dulu Jalan aja menurut saya sendiri itu Bagus untuk main Tapi untuk sekarang, kelihatannya ini Anggapannya kayak kerjaan Bukan Main game lagi Karena itu Untuk saya sendiri sih Sekarang saya nilainya Untuk jalan-jalan aja itu Lebih karal untuk kerjaan Bukan main Tapi ini harus tergantung dari kalian juga Karena kalian Ada beberapa orang yang baru seraja main Ya, karena masih ada story Karena masih Suasana yang masih baru Keliatannya Masih bagusnya gak ketolongan Saya sih Saya sih bilang Masih bagus sih Tapi sejak kalian sudah mencapai Server level Nanti kalian lihat sendiri Kalau misalnya Masih bagus Apa enggak Habis itu Untuk saya sendiri sih Saya sudah bosen Berarti kalau kayak gitu Misalnya kayak ada temen-temen yang baru main Let's say kita ngomong gak yang baru Kayak baru seminggu atau dua minggu Let's say kayak A month or two months ago Baru main Nah Berarti kan secara kita Let's say ngomong Server level Sama Mungkin kita mah main quest Ceritanya Masih ini Berarti kan mereka masih bisa Enjoy dong Cuman dari mereka yang mengenai Gilding statusnya Dan lain-lain itu Itu Gimana tuh Mereka kan pengennya jadi strong Lebih stronger Daripada pemain lama Untuk orang yang baru ya Kalau misalnya kalian itu Free to play Ini agak susah Agak susah Karena sekarang Sudah dibilang Ini gamenya Udah mau Top upnya udah lumayan Harus besar sekarang Karena hal-hal yang kecil aja Icon kek Border kek Itu sekarang udah bisa Dibilang Tambahin status Yang sangat tinggi Ambil dari status Gear status aja Sama satu emblem aja Itu sebenernya tuh Lebih tinggi Untuk ambil hal-hal yang kecil Kayak begitu kan Itu jumlah Dijumlahin Dari yang Satu ikon kek Satu border kek Satu ikon lagi Itu jumlahnya Itu bisa sampai Satu level 11 score Kalian sudah tau tuh Level 11 score itu sama Kayak gimana Cuman untuk mau ambil Satu biji aja Nah sekarang itu Bisa top up sedikit aja Kalian sudah bisa Ambil itu Menurut saya Untuk feed the play Sekarang untuk mau Mau dibilang Catching up ya Untuk mau kejar Untuk Orang yang feed the win Saya bilang Kalian main Cuman have fun aja Jangan kejar Untuk Kalian mau naikin Kalian mau naikin status Sampai setinggi Saya Kayak Feed the win Atau Kalian mau Jadi top rank Jangan harap Kalian kalau misalnya Free to play Kalian bisa sampai segitu Karena sekarang Sudah bisa dibilang Lumayan jauh banget Untuk Semua orang yang Feed the win Jadi untuk pemain baru Saya saran Main aja Santai aja Bikin daily Bikin dungeon Kalian akan kuat Tapi kalian Pasti 100% Saya jamin Tidak bisa sekuat Kayak orang yang top up Kalau ngambil investment Satu dua Sekarang ada tiga Misalnya Baru main nih Nah Kita coba hantam deh Investment satu dua Bisa gak? Enggak Masih gak bisa Karena itu masih Gak cukup Jadi kalian harus ngerti dulu Sekarang sudah ada Beberapa banyak elf box Nah elf box kan Sebenernya kan Cuman dapetnya outfit kan Enggak Karena disitu Kalian juga lupa Ada enhancement pack Saya lupa Itu dapet Dapet 50 apa 100 biji deh Flaming Flaming internalnya Itu lumayan banyak loh Itu jujur 100 itu bisa dibilang Habis hampir Dua bulan deh Kalau misalnya Kita mainnya free to play ya Untuk dapetin Terus kalian juga bisa dapet 50 evil stone Nah Itu sebenernya bisa dapetnya Dimana lagi Karena sekarang udah lumayan susah banget Untuk free to play Atau orang yang top upnya yang kecil Untuk dapet Eagle stone Karena itu Saya bilang lagi Untuk orang yang baru Jangan harap kalian bisa Jadi top rank Atau jangan harap kalian bisa Statusnya bisa match Sama orang yang pay to win Karena sekarang Developernya sih Saya udah bisa bilang Dia lebih suka Apa Lebih bikin kontennya Lebih banyak Untuk kalian yang top upnya tinggi Nah Kalau misalnya kalian top upnya sedikit Ya Kalian bisa top upnya sedikit Terus kalian bisa Hampir seimbang Tapi gak mungkin Bisa sampai sekuat Kayak orang yang top upnya gila-gilaan Segitu aja sih Hmm Berarti kalau misalnya kayak gitu kan Sebenernya kan Dragon Raja Kan Sebenernya kayak MMORPG nih Hmm Sekarang kita udah di max level Sebenernya sama gak sih Dengan MMORPG lagi Itu ada yang sampai kayak Server level lagi max Suruh tunggu untuk Daylist dulu Sampai berapa lama Ada Ada Tapi mas Masalahnya ya Masalahnya untuk Dragon Raja ini Kalian bisa mencapai Server level Di dalam Sebelum 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 Satu bulan Jadi anggapnya sekarang nih Kita kan sekarang Maximum server levelnya Level 90 kan Tapi kita sudah mencapai Level 90 Sebelum Bisa naik sampai Hampir 2 apa 2 apa Sebulan deh Sebelum server levelnya bisa naik Tapi di dalam Game-game yang lain Levelnya tuh Lumayan susah Karena kalian harus Grindnya lebih banyak lagi Oke Nah Jadi karena itu grindingnya Lebih lama Untuk ambil EXP nya Karena EXP nya tuh Didedak Sejak kalian sudah hampir Mau mencapai Max level Di MMORPG lain Karena itu yang bikinnya Lebih fun Karena masih ada Grinding nya Saya ngerti Ada beberapa orang Gak suka Harus taro waktu Gitu lama Untuk main ini Untuk level up Kayak Kalau kita mau bilang Ragnarok lah Ragnarok online Kalian sudah tau sendiri itu Kalau kalian mau level up Kalian harus bener-bener Grinding monster nya Terus-terusan kan Nah sebenernya sih Itu saya suka Dari aspek Untuk MMORPG Tapi Dragon Raja Bisa dibilang Ini untuk kalian Yang masih baru Untuk main MMORPG Bukan hardcore banget Karena itu Dia bikinnya Kayak begini Oke Jadi Itu yang Itu yang Saya gak suka Tapi saya suka Cepet juga sih Karena itu kan Naikinnya level Untuk Kalian bisa main Bisa dibilang Endgame Endgame punya content kan Tapi masalahnya sekarang Endgame content nya Itu apa kan Karena sekarang Saya cuma kelihatannya Kayak kerjaan Untuk daily saja Sebenernya Sebenernya sih Sekarang udah gak ada Endgame content nya ya Sebenernya sih Kita sudah ada Endgame content nya Ya bikin daily Bikin daily Tunggu sampai Kalian sudah level Terus Kalian main story Jadi Endgame nya sebenernya Kita cuma mau selesai Story Habis selesai Udah story nya Yaudah Tinggal tunggu Server level naik Tinggal Tinggal tunggu Server level naik Terus itu tinggal Tunggu kalau misalnya Ada kelas-kelas yang baru Nah Kalian sudah tau Sekarang kita ada Kelas yang baru Itu namanya Puppeteer Tapi habis itu Kita masih belum ada News Atau masih ada Belum jawaban lagi Kalau misalnya ada Kelas yang baru lagi Jadi jujur sih Sebenernya sih Kita sudah mencapai Endgame Nah Jujur Kalian juga seharusnya Sudah tau juga Endgame Untuk story nya Di Dragon Raja Pasti kalian sudah Tau sendiri ya Siapa yang mati Siapa yang gak mati Ya Kalian sudah tau Itu lah Jadi sebenernya sih Kita sudah mencapai Endgame nya Kalau kalian mau tau Berarti kan Kalau kayak gitu kan Untuk Dragon Raja Cuman main daily Doang nih Kan kita udah berapa hari Kan gak ada upload video Tentang Dragon Raja Ada main game apa sih Selain Dragon Raja Maybe for the next in the future Di Di I2 Vision Gaming ini Bakal ada Masukin content game lain Atau tetep mau Menurut Dragon Raja nih Karena kan Dragon Raja ada yang kita lihat Saya ngomong Hair system Buat anak Tentang Tentang Dragon Raja Tentang Dragon Raja Tentang Dragon Raja Tentang Dragon Raja Karena saya udah lumayan bosen banget Untuk Dragon Raja Tapi saya gak mau bikin V4 Punya content Kenapa? Karena V4 itu bisa dibilang Autoplay nya lumayan sadis Jadi kalian cuma bisa Langsung pencet auto aja Kalian cuma harus pencet Skip aja Untuk story mode nya Kalian bisa selesai game nya Jujur Lebih auto dari Dragon Raja Tapi karena gak ada game yang lain Jujur sih Saya lagi tunggu Untuk bulan depan Kalian sudah tau tuh Kalau misalnya Bulan depan itu apa Kalian udah tau Harusnya Genshin Impact Itu akan keluar Nah Jadi saya akan tunggu itu Sejak saya sudah ada game itu Barusan saya akan View Review untuk Genshin Impact Terus main Genshin Impact Lebih Ya Lebih detail lagi lah Lebih deep lagi Tapi untuk Dragon Raja sih Sebenernya saya cuma akan update Ya Kalau misalnya saya bisa update Untuk deep talent Atau Ada rotasi build yang lain Yang menurut saya itu bagus Yang habis saya sudah coba Sama Kalau misalnya deep talent nya Udah mencapai hampir Maksimum Level 90 kan Kita masih belum ada semuanya Sejak saya udah ada Semua talent nya Barusan saya akan Update Untuk deep talent Nah level 100 Kita akan dapet deep talent lagi Nanti saya akan update lagi Untuk Kelas-kelas nya lagi Tapi sebenernya sih Saya gak akan bikin yang Yang lain-lain lagi ya Untuk Untuk Dragon Raja Karena sebenernya sih Walaupun ada beberapa orang Yang bilang Oh Coba untuk bikin tips Untuk gimana Gini Jujur sih Saya mau bikin tips Untuk PvP Tapi masalahnya tuh Semua orang play style nya Beda Karena itu Saya bisa bikin untuk tips Tapi masalahnya tuh Kalian sendiri harus Kendalain Untuk Kalian punya characters Nah Ini yang bedanya dari sini Karena saya mainnya play style nya Beda daripada kalian Walaupun saya bikin sesuatu Kalian cuma bisa lihat Oh Oke Jangan mimic sama sekali Mimic itu Apa yang saya Kasih tau untuk kalian Kalian langsung hantem untuk Kopi Kopas Masalahnya itu loh Di PvP itu Kalian gak bisa kopas Salah sekali Karena semua Situasi itu beda Kalian punya musuh Apomen kalian Itu akan jadi beda Daripada saya Kecuali Kalau misalnya kalian Di S3 Kalian juga gak mungkin Ketemu musuh Yang saya ketemu juga Oke Gara-gara itu Saya bilang lagi Saya bisa kasih kalian tips Walaupun saya bisa Kasih kalian video juga Tapi Kalian gak bisa langsung Kopas Jadi menurut saya sendiri Gimana untuk Cara kalian Yang ada Beberapa orang Yang bilang Oh Gimana cara counter Reaper sih Kalian cuma harus Setiap hari Kalian bikin itu Deliberty Langsung coba hantem Reaper nya Nah Kalian harus react Sejak Dia bikin sesuatu Kalau misalnya Dia misalnya Pergi kek Pakai skill kedua Dia kek Terus teleport kek Ya Kalian harus lihat dulu Situasinya Kalian harus pergi kemana Kalian harus mundur Apakah kalian harus langsung Hantem aja Ya Hal-hal yang begini Menurut saya Kalau kalian mau belajar Sebenernya sih Itu gak ada tipsnya Tersama sekali ya Kalian cuma harus Terus PVP sama itu Kelas yang kalian Agak sulit PVP terus Sama mereka Sampai kalian sudah Bener-bener Hafal banget Untuk skill-skillnya Barusan kalian Bisa tahu sendiri Reaksinya Harus kayak gimana Walaupun Saya bisa kasih tip Kalau misalnya Kalian gak mau belajar sendiri Ini agak susah Untuk Bikin videonya Karena saya Lebih suka Bikin video Tapi kalian gak Kopas Kalian pikir sendiri Gimana caranya Untuk maksimalin Kalian punya Karakter sendiri Karena Kalian punya karakter Sama saya punya karakter Itu agak beda Dari status saja Sudah beda Nah Karena itu Sama server musuh Juga beda Jadi Saya sukanya Lebih arah Bikin Guide Apa yang Saya sudah Coba Sendiri Saya kasih Untuk kalian Tapi Jangan Dikupas Walaupun Kalian mau tips Kalian bisa langsung Jangan aja Sebenarnya Di discord Kalian bisa Saran untuk tips Apa Itu bisa Tapi Secara Kalau misalnya Bikin video Sebenarnya sih Itu cuma untuk situasi Untuk saya sendiri Bukan untuk kalian Karena itu Saya gak mau bikin video Karena itu Situasi untuk Saya sendiri Bukannya Saya tidak bisa Tapi karena itu Bukan situasi Untuk kalian sendiri Itu dia Jadi Kalau misalnya Kalian ada sulit Untuk PVP Sama Kelas Tergantung Mendingan Saya saran Coba PVP terus Coba 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 Pakai skillsnya Kapan kek Coba Coba ngertiin Kalian punya kelas Yang kalian suka Ya itu dia Kalian harus pelajarin Apa Kelas Yang kalian suka Kalian bisa Maximize Walaupun kalian Mau bilang Saya suka Untuk semua kelas Saya juga Suka sama Untuk semua kelas Tapi masalahnya Kita gak ada status Untuk Semua kelas Kecuali kita Topopnya gede Nah Sebenarnya itu aja sih Yang saya mau saran Untuk Orang-orang yang baru Hmm Berarti kan jatuhnya kan Untuk nextnya Kita bilang Untuk next dunia Kan kita Lagi prepare Untuk yang Genshin Impact Cuman sambil berjalan Untuk Dragon Raja ini Kita tetap akan update Sebenarnya kita tetap main Di Dragon Raja Cuman gak Gak akan terlalu sering update Juga Sekalau Pada saat nanti Itu kita Ngerasa Oh ini cocoknya Untuk kita share Ke teman-teman Karena Takutnya yang apa yang kita share Ke teman-teman itu Nanti kalau di popa semuanya Dan gak cocok Takutnya nanti yang ada Apa ya Kalian kecewa gitu Kita gak mau bikin kayak gitu Sebenarnya ya Iya Karena di channel ini Saya 100% Harus Coba dulu Sebelum Saya Saran atau Bikin guide Nah Itu yang kalian harus ngerti Di channel ini Di channel itu Ini memang khusus Semuanya itu Percobaan Kalian lihat itu top up Jujur sih Saya waktu itu tidak mau Top up sama sekali Di Dragon Wajah Karena jujur Dragon Wajah itu bukan game Untuk saya Saya lebih suka Black Desert Mobile Kalau kita mau bener-bener Bilang jujur ya Nah Tapi karena saya mau coba sendiri Karena ada beberapa orang Yang biasanya saran Ah Naikin to level course Sampai 10 Tapi Gak ada penjelasan Kenapa Karena itu Habis itu saya barusan Invest ke Investment yang satu Saya beli diamondnya Untuk Saya punya core Nah Ini dia Jadi hal-hal yang kecil ini Saya sudah tes sendiri Jadi Apapun yang saya Saran atau kalian Walaupun di Youtube ke Atau Di Discord ke Saya tahu ini semua Kenapa Karena saya sudah coba Semuanya Itu yang bedanya Beda di channel ini Sama beda yang di channel lain Ya di sini Semua yang saya saran Itu ada link Semua saya sudah coba Dari karakter ini Kalau kalian lihat Sejak saya bikin Guide-guide Ini karakter Karakter saya Sebenarnya sih sama Kalian bisa lihat sendiri Dari accountnya Yang bedanya cuma ada dua Waktu itu saya Pakai laki-laki Terus saya ganti ke loli Terus namanya beda Cuma itu dua saja Tapi untuk Semua account ID nya Itu sama Oke I think Kayaknya sampai sini sih Untuk Kalau misalnya jatuhnya Masih ada yang mau ditanyain Ke Fran Atau Mungkin ke saya juga Gak masalah Itu bisa di komen sih Mungkin kita bisa pertimbangkan Untuk next session Kita bikin Coffee talk begini ya Kita ngobrol-ngobrol Dan lain-lain Kalau misalnya kalian suka ini Kalian bisa like aja Ini videonya Terus Kalau misalnya ada beberapa like Saya akan coba Untuk bikin segmen Kayak begini juga Tapi nanti akan kebalik Jadi saya akan tanya Di background Tanya untuk artisia Tentang jaga wajar Jadi ini bukan kayak Bacot-bacotan ya Ini jatuhnya Ini masih tentang game Apa yang kita sudah Main Sampai beberapa bulan Kita akan bikin segmen-segmen Kayak begini Jadi kita Santai aja Sambil makan Sambil minum Terut-tut Tanya-tanya aja Jadi Kalian bisa tau sendiri Jadi ini Bisa dibilang Gak Gak ada yang Gak ada yang kasih tau Apa kasih duit untuk kita Kita harus bilang Oh ini gamenya bagus banget Gitu-gitu Jadi ini sama sekali Jujur Opinion dari saya sendiri Dragon Raja itu bagus Kalau misalnya kalian mau coba Kalian silahkan coba Tapi menurut saya Hati-hati aja Kalau misalnya kalian mau top up sekarang Karena servernya sekarang aja Udah mau di merge Terus penumpangan dari semua server Udah agak bosen Jadi jatuhnya Sejak Genshin Impact keluar Saya yakin Hampir 20% Atau 30% Di Dragon Raja Semuanya akan pindah Nah Jadi untuk kalian yang baru samain Hati-hati aja Untuk investment Nanti kalau misalnya Gak ada banyak penumpangan Kalau kalian sudah invest Jatuhnya kalian Gak akan dapat Itu investmentnya balik lagi Walaupun kalian mau jual Accountnya aja Agak susah Karena kalau misalnya game Sudah mau bilang Penumpangnya udah agak kurang Gak ada orang akan mau beli Kalian punya account Ya Jadi itu aja sih Jadi kalian bisa like aja Kalau misalnya kalian like Ada beberapa like Nanti besok Saya akan tanya untuk artisnya Untuk tentang Dragon Raja juga So That's pretty much it For today So I will see you guys On the next one Peace Peace sub indo by broth3rmax